Ini adalah potongan pemerintahan dari tahun 1942 ketika Indonesia pada akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Walaupun kekuasaan Jepang di Indonesia terbilang singkat, namun setidaknya babak baru inilah yang pada akhirnya berujung pada kemerdekaan Indonesia. Jelang tahun-tahun tersebut, sebetulnya telah banyak tokoh di Indonesia yang melihat peluang kemerdekaan Indonesia dari Belanda ini jika kita menjalin hubungan dengan negara lain. Salah satu orang tersebut adalah Muhammad Husni Tamrin yang akan kita bahas kipranya di video kali ini. Nyatanya beberapa catatan misalnya di buku M.H. Tamrin and His Quest for Indonesian Nationhood karya Bob Herring yang kemudian direview oleh Laszlo Slimers, Di sekitaran tahun 1941, Tamrin adalah salah satu tokoh yang menginisiasi komunikasi dengan orang-orang Jepang. Misalnya lewat Sato Nobuhide yang merupakan salah satu partner bisnis dari Jepang. Aktivitas-aktivitas inilah termasuk lewat petisi Sutarjo yang akan kita bahas di episode selanjutnya, membuat Tamrin kemudian dicari-cari oleh polisi Intel Belanda. Lalu seperti apa kipra toko nasionalis yang menggunakan sepak bola sebagai cara menumbuhkan semangat kebangsaan dan menurut beberapa sumber disebut-sebut ikut mendorong pembentukan football bond Indonesia Jakarta alias VIJ yang hingga kini kita kenal dengan nama Persija ini? Kemudian benarkah Tamrin juga mengagumi pemimpin Jerman Adolf Hitler? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee and let's get it started! Husni Tamrin lahir di Weltefreden, Batavia pada 16 Februari 1894. Weltefreden ini bisa dibilang daerah pemukiman orang-orang Eropa kala itu dan kini wilayahnya ada di sekitaran sawah besar. Tamrin merupakan keturunan Belanda Indonesia. Darah Belanda ia dapatkan dari sang ayah, sedangkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Betawi. Ayahnya bernama Tabri Tamrin, adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Wedana ini sebutan untuk wilayah administrasi zaman dulu yang adanya di bawah kabupaten, tetapi di atas kecamatan. Setelah ia lulus dari Gymnasium Koning Willem III School di Batavia, ia mengambil beberapa jabatan dengan bekerja di perusahaan perkapalan Koniklik Paket Fard Maskapai, alias KPM. Husni Tamrin juga dikenal dengan nama kecil Matseni. Sejak 1915, Tamrin sudah sering berdiskusi dengan Dan van der Zee, yang merupakan sekretaris Gementerat atau Dewan Kota yang membantu Tamrin memperoleh dukungan untuk jadi anggota Dewan. Salah satu topik mereka adalah pembangunan kanal banjir untuk mengantisipasi air bah yang biasa merendam Jakarta tiap musim hujan. Belajar dari banjir ini, Tamrin menuntut perbaikan kampung. Berkat pengaruh van der Zee, Tamrin akhirnya berhasil masuk menjadi anggota Dewan Kota. Sidang Dewan Kota tanggal 17 Oktober 1919 adalah sidang pertamanya. Usianya baru 25 tahun ketika itu, sehingga ia menjadi anggota termuda. Wih, sabi. Sebagai anggota Dewan Kota Jakarta, dirinya begitu peduli pada permasalahan orang pribumi. Program perbaikan perkampungan orang-orang pribumi di Kota Jakarta adalah bagian dari perjuangannya. Dia melihat kesenjangan antara kampung-kampung orang pribumi dengan jalan raya besar dan bangunan-bangunan pemerintahan yang megah. Batavia masih tetap seperti lukisan dengan figura bagus, dihiasi dengan vila yang luas, dengan jalan lebar, sementara kampung-kampung terwakili pada kanvas tak berharga. Begitu kata Tamrin. Dalam sebuah sidang, Tamrin memperingatkan pemerintahan Kota Praja Jakarta soal ratusan ribu orang kampung yang hidup di lingkungan yang jorok. Sanitasi dan masalah sampah mereka tak terurus. Untuk itu, Tamrin mengusulkan penganggaran dana dari pemerintah kota hingga 100 ribu gulden untuk perbaikan kebersihan kampung dengan mempekerjakan 100 kuli. Kuli-kuli itu nantinya akan bergerak dari kampung ke kampung untuk mengeruk saluran air yang sudah ada. Rasa pedulinya pada masyarakat kampung juga ditunjukkan Tamrin dengan menyediakan ruang terbuka hijau. Di sini, cerita menarik soal hubungannya dengan sepak bola. Tamrin, menurut Alwi Shihab dalam Maria van Engels menantu Habib Kuitang, mengeluarkan banyak uang untuk membuat lapangan sepak bola di Petojo pada April 1930. Lapangan ini digunakan oleh Football Bond Indonesia Jakarta atau VEJ yang berdiri pada 1928 dan belakangan menjadi Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta alias Persija. Pada 16 Mei 1927, Tamrin dilantik menjadi anggota Dewan Rakyat alias Volksrat. Anggota Dewan Rakyat umumnya bisa hidup enak dan berkecukupan dari gaji mereka. Namun, Tamrin dan beberapa anggota pribumi berusaha dengan serius untuk menghapus aturan yang merugikan orang Indonesia dan berusaha membuat gebrakan bagi perbaikan nasib mereka meski hal ini tidak mudah. Prestasi besar Tamrin dan koleganya untuk kebaikan orang pribumi salah satunya adalah penghapusan Punale Sangsi, sebuah ordonansi atau undang-undang mengenai Kuli yang muncul pada 1880 dan diperbaharui pada 1889. Aturan ini sangat merugikan para Kuli sehingga membuat Tamrin dan kawan-kawan terdorong untuk menghapuskannya. Kemenangan Tamrin yang lain adalah menggagalkan ordonansi sekolah liar yang dikeluarkan pada 27 September 1933. Akibat ordonansi tersebut, sekolah-sekolah swasta macam taman siswa miliki Hajar Dewantara terancam karena dianggap bisa mengganggu ketentraman dan ketertipan. Bagi Tamrin, sekolah swasta dan para gurunya itu tidaklah berbahaya. Bersama tokoh-tokoh pergerakan lain seperti Samratulangi, Kihajar Dewantara, dan lainnya, Husni Tamrin berusaha melawan. Pada 1 April 1934, berkat usaha Tamrin dan kawan-kawan, ordonansi itu berhasil dicabut. Namun, tak selamanya Husni Tamrin menang. Dalam petisi Sutarjo pada tahun 1935, Tamrin dan para pengaju petisi tersebut dikalahkan. Ini terkait permintaan agar Indonesia memiliki pemerintahan sendiri. Tamrin juga aktif dalam kepemimpinannya di Partai Indonesia Raya atau Parindra. Ia juga yang ikut mendorong Parindra dan tujuh organisasi lain bergabung dalam gabungan politik Indonesia atau GAPI pada tahun 1939. Di akhir hidupnya, Tamrin dianggap semakin keras pada pemerintah kolonial. Dia dicurigai dekat dengan Jepang yang sudah menabur mata-mata di Indonesia. Dalam buku yang ditulis oleh Bob Herring, Tamrin sering menyebut Jintan, akronim dari Jepang itu nanti taklukan Antero-Nederland. Maksudnya, Jepang akan segera menguasai India-Belanda. Gara-gara akronim itu, ia diawasi polisi rahasia Belanda. Tamrin bahkan dikenakan tahanan rumah hingga meninggal mendadak pada 11 Januari 1941. Ia kemudian dimakamkan di karet. Kematiannya ini sempat jadi kontroversi dan menimbulkan protes dan demonstrasi. Ini karena muncul dugaan bahwa ia disuntik mati oleh dokter pemerintah Belanda. Menariknya, ada kisah saat pemakaman Tamrin di mana menurut Horst Henry Gierken, pimpinan Parindra menuju ke makam Tamrin dengan penghormatan bergaya Nazi yakni sikap ala Heil Hitler. Hmm, apakah Tamrin mengagumi Hitler? Well, kisahnya akan kita bahas di konten eksklusif ya. So, jangan lupa klik tombol join di bawah ini. Anyway, Tamrin mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kini namanya jadi salah satu nama jalan protokoler besar di Jakarta. Sosoknya juga bisa kalian temukan di pecahan uang 2.000 rupiah. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai kisah Husni Tamrin ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya serta ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye!